Intro Oke kita mulai ya Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang doa syukur agung Hari ini kita masuk ke ritus komuni Doa syukur agung dan komuni merupakan inti dan pokok dari liturgi ekaristi ya anak-anak Dimana kata komuni itu berasal dari bahasa latin komunion yang artinya kepentingan bersama atau milik bersama Kemudian dari inti penerimaan komuni Anak-anak harus tahu ini ya inti penerimaan komuni Inti penerimaan komuni adalah kita menerima Menerima apa? Kita mengalami persatuan dan kesatuan dengan Tuhan Yesus dalam bentuk sakramen Oleh karena kita bersatu menerima Tuhan Yesus dalam bentuk sakramen Maka kita harus berpartisipasi Partisipasinya apa? Kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah dan penembusan Yesus sendiri Bagaimana cara partisipasinya? Kita bisa dengan memberikan doa Memberikan derma Memberikan atau kurban dan kesaksian Yang sering kita sebut dengan 2D dan 2K Kemudian kita masuk ke 9 bagian dari ritus komunik Ada-ada yang lihat ya 9 bagian dari ritus komunik ini bisa dilihat di TPE halaman 12 Sudah di bagian C Itu ada ritus komunik Yang pertama adalah bapak kami Kedua embolisme Tiga doa damai Empat pemecahan roti Lima persiapan komunik Enam komunik umat Tujuh pembersihan bejana Delapan saat hening Sembilan doa sesudah komunik Apa itu semua? Mari kita tinjau satu persatu ya adik-adik Kita mulai dengan nomor satu Bapak kami Bapak kami bisa dilihat di TPE halaman 55 Sikap tubuh umat adalah berdiri Setelah BSA Imam dan imat itu menyiapkan diri untuk perjamuan kudus Jadi kalau di DSA adalah konsekrasi Kemudian di komunik ini kita akan mengikuti perjamuan kudusnya Yang dimulai saat imam berkata Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut Terang ilangi Maka beranilah kita berdokat Setelah itu imam akan merentangkan tangan Sedangkan adik-adik berdiri dengan Berdokat Bisa seperti ADIP atau tangan diri Tangannya dilipat boleh Kemudian bersama-sama Mendaraskan doa Bapak kami Saat doa Bapak kami ini Hati-hati adik-adik Padahal kita berdoa di rumah Kita akhiri dengan amin Tetapi kalau di gereja Aminnya ditahan Nanti akan ada Dilanjutkan dengan embolisme Doa Bapak kami ini Merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri Adik-adik bisa lihat di Injil Matius Bab 6 Ayat 9 sampai 13 Di dalam doa Bapak kami ini Ada dua permohonan yang penting Satu Mohon rejeki pada hari ini Yang dimaksud pada saat ekaris ini adalah Tubuh Kristus Yang kedua Ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Ini merupakan ungkapan dan syarat Untuk menerima tubuh Kristus Yaitu kemauan untuk berdamai Hidup rukun Serta mengampuni Oke Setelah siade-hidup Kemudian kita lanjutkan dengan bagian yang kedua Embolisme Bisa dilihat Di TPE halaman 58 Sikap umat masih berdiri Apa itu embolisme? Embolisme ini adalah Doa sisipan oleh imam Yang berisi permohonan Agar seluruh umat Dibebaskan dari segala yang jahat Mohon damai Bebas dari dosa Dan dijauhkan dari segala gangguan Ya Sebentar-sebentar Bu Jadi kalau misalnya Waktu Bapak kami Kita berdiri gini Eh coba Ibu jadi romonya Saya jadi Iya waktu Bapak kami Ini Bu Debi Eh Kak Debi mau bertanya nih Ya Umpama Saya romonya Kan begini Kemudian Kak Debi umat Kemudian mendaraskan doa Bapak kami Apa Kak Debi yang ditanyakan? Oke Kita gak boleh ikutan romonya gini ya? Gak boleh Kak Karena ada artinya Cuma diajarin gitu Kak Ada artinya sendiri-sendiri Bahwa Kalau kita sebagai umat Kita harus dalam sikat berdoa Kemudian Kalau imam Itu Merentangkan tangan Dimana artinya Imam ini Menyatukan semua doa-doa Yang ada di gereja ini Dan mengunjukkan pada Allah Jadi Kita Tidak boleh Kak Debi Ikut-ikut begini Nanti Saingan sama romonya Tuhannya bingung ini Yang mana ini Oh jadi Kita doanya gini Atau gini Terus romonya ini kayak Ngumpulin doa Gini makanya terentangin tangan Begitu ya? Ya Membawa Ke hadapan Allah Oke Oke Terus ya adik-adik ya Terus ya Tapi Kok Sama mama Kok diajarin Suruh buka tangan Karena sekarang sudah mengerti Adik-adik Mengikuti yang di pelajaran CKP Ya Jadi Harus berdoa Ya Mungkin mama Pada saat itu Belum tahu ya Adik-adik sudah lebih tahu Oke Lanjut ya Lanjut ya Kita lanjutkan Lanjut Embolisma Tadi sudah Ibu Berikan Embolisma Dari sisi pandoa Oleh imam ya Yang Permohonan Agar seluruh umat Dipepaskan dari Jom jahat Mohon damai Bebas dosa Dipepaskan dari Segala gangguan Nah Setelah itu Kita Akan mengakhiri Permohonan imam ini Dengan Berseru Sebab Engkau lah Raja yang Mulia dan Terpuasa Untuk Selama-lamanya Ya Jelas adik-adik Kita masuk Bagian yang Doa Damai Doa Damai ini Bisa dilihat Di TPE Halaman 60 Sikap tubuhnya Tetap Berdiri ya Adik-adik Doa Damai ini Merupakan Janji Yesus Ya Bisa dilihat Di Injil Yohanes Bab 14 Ayat 27 Ya Di dalam Doa Damai ini Gereja Yang diwakili Romo Atau imam Memohon Damai Dan kesatuan Bagi gereja Dan seluruh Umat alat Kemudian Umat Mengaminkan Jadi adik-adik Tidak ikut Doanya Romo Ya Tidak boleh ya Karena doanya Romo Itu adalah Mewakili Gereja Semua Jadi adik-adik Hanya mengaminkan Ya Setelah itu Ada sapaan imam Semoga Damai Tuhan Selalu bersamamu Adik-adik Atau umat Menjawab Dan bersama Rohmu Setelah itu Ada acaan damai Acaan damai ini Bisa ada Bisa tidak Tergantung dari Romonya Ya Kalau ada Itu Romo akan mulai Dengan kata-kata Marilah kita Saling memberikan Salam Damai Ya Ini pada saat Sebelum pandemi Salam Damai itu Diberikan Dengan cara Berjapat tangan Dengan orang Di sekeliling kita Japat tangan Begini Begini Bagian ini penting Karena sebelum Menerima tubuh Yesus Kita ini Semua Harus Berdamai Dengan diri Sendiri Dan sesama Ya Kita lanjutkan Ke bagian Yang keempat Pemecahan Roti Ya Dilihat Di TPE Halaman 61 Sikap tubuh Kita Masih Tetap Berdiri Ya Pemecahan Roti Ini Melambangkan Persatuan Dimana Roti yang Dibagi Ini Mempersatukan Kita Dengan Tubuh Kristus Maka Walaupun Kita banyak Harus Memujudkan Satu Tubuh Kristus Ini Bisa Dilihat Dasarnya Adalah Di Satu Korintus Bab 10 Ayat 17 Pada Saat Pemecahan Roti Ini Biasanya Diiringi Dengan Lagu Atau Pendarasan Anak Domba Ala Dasar Dari Kenapa Pake Anak Domba Ala Itu Bisa Dilihat Di Injil Yohanes Bab 1 Ayat 29 Nanti Adik-adik Pada Saat Ibu Putarkan Video Untuk Video Ritus Komuni Cuplikan Adik-adik Mohon Diperhatikan Bahwa Pada Saat Pemecahan Roti Imam Akan Mengambil Hosti Kudus Memecahkannya Di atas Patena Dan Memasukkan Sepotong Kecil Kedalam Piala Sambil Berdoa Dalam Hati Semoga Pencampuran Tubuh Dan Darah Tuhan Kita Yesus Kristus Ini Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Semua Yang Akan Menyambutnya Kristus Ini Hanya Dilakukan Oleh Romo Imam Romo Atau Imam Dan Diakon Orang Lain Tidak Boleh Maka Bu Briska Juga Tidak Berani Praktek Nanti Diperhatikan Di Video Kemudian Kita Masuk Ke Persiapan Komuni Bisa Dilihat Di TPE Halaman 62 Sikap Tubuh Umat Berdiri Atau Berlutut Kalau Di Gereja Rokudus Kita Semua Tetap Berdiri Setelah Tadi Memecahkan Roti Imam Akan Berdoa Dalam Hati Kemudian Imam Akan Berlutut Kemudian Setelah Berlutut Imam Akan Berdiri Lagi Dan Berseru Sambil Mengangkat Hosti Yang Sudah Terpecah Seperti Ini Hostinya Sudah Terpecah Imam Akan Bawa Begini Ini Bialanya Dia Akan Angkat Begini Sambil Berseru Imam Nya Adik Lihat 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 Lihatlah Anak Domba Allah Lihatlah Dia Yang Menghapus Dosa Dunia Berbahagialah Saudara Saudari Yang Diundang Keperjamuan Anak Domba Pada Saat Begini Umatnya Harus Memandang Tubuh Dan Darah Yang Dihunjukkan Ini Kita Memandang Dengan Penuh Hormat Coba Lihat Sikapnya Dari Kak Debi Itu Contohnya Memandang Kita Berdiri Bulu Ini Kak Debi Memandang Dengan Sikap Hormat Tangannya Bisa Angkat Agak Tinggi Sambil Berseru Tuhan Saya Tidak Pantas Engkau Datang Pada Saya Tetapi Bersabdala Saja Maka Saya Akan Sembuh Kemudian Nanti Romo Akan Kembali Setelah Itu Imam Akan Berdoa Dalan Hati Sambil Menyantap Dan Meminum Tubuh Dan Darah Kristus Imam Ini Menyantap Duluan Ayo Kenapa Kak Debi Kak Debi Mengerti Kenapa Imam Harus Menyantap Lebih Dahulu Supaya Jadi Contoh Karena Dengan Terlebih Dahulu Menerima Komuni Imam Menyatakan Tanggung Jawab Dan Teladan Menerima Undangan Kristus Untuk Berpartisipasi Dalam Karya Tuhan Dan Mempersembahkan Hidupnya Bagi Kemuliaan Tuhan Apa Yang dilakukan Umat Setelah Berkata Tuhan Saya Tidak Pantas Engkau Datang Pada Saya Tetapi Besar Saya Makan Sembuh Umat Heni Bisa Dengan Doa Pribadi Bisa Mempersiapkan Diri Dengan Doa Dipuji Syukur 210 Doa Sebelum Komuni Atau Ikut Mengikuti Lagu Komuni Sambil Menunggu Peraraan Kedepan Ya Kemudian Selanjutnya Kita Masuk Ke Komuni Komuni Umat Bagian Yang Keenam Bisa Dilihat ITPE Halaman 64 Pada Saat Komuni Umat Diiringi Lagu Komuni Maksud Dari Lagu Komuni Ini Adalah Umat Secara Batin Bersatu Dalam Komuni Juga Bersatu Dalam Nyanyian Lahiriah Bersama Serta Sebagai Wujud Kegembiraan Hati Dalam Menyambut Tubuh Kristus Jadi Adik-adik Jangan Tidak Berpartisipasi Tidak Boleh Hanya Diam Hanya Kekomuni Ikut Menyanyi Jadi Berpartisipasi Kemudian Penerimaan Tubuh Dan Darah Kristus Ini Ada Dua Macam Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Nanti Untuk Yang Anak-anak Penerimaan Pertama Ada Dua Macam Kalau Yang Sebelum Pandemi Anak Yang Menerima Komuni Pertama Itu Mendapat Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Dalam Dua Rupa Tubuh Dan Darah Penerima Dengan Darah Oleh Romo Diletakkan Kelidah Masing-masing Anak Jadi Anak-anak Menjulurkan Lidahnya Kemudian Romo Akan Meletakkan Komuni Kelidah Masing-masing Tetapi Yang Adik-adik Ini Nanti Akan Terima Itu Karena Menerima Dalam Satu Rupa Satu Rupa Ini Tidak Bukan Terus Berbeda Sama Karena Satu Rupa Ini Mengandung Keseluruhan Tubuh Darah Jiwa Dan Kealahan Dari Kristus Sendiri Ya Kita Kita Masuk Ada Yang Ditanyakan Enggak Ya Adik-dik Jadi Kalau Kita Komuni Walaupun Mestinya Itu Cuman Segitu Ya Tapi Sudah Keseluruhan Tubuh Dan Darah Kristus Ya Bukan Kayak Kita Bili Ayam Goreng Ada Oh Bagian Dada Oh Ini Bagian Paha Gak Ada Jadi Seluruh Keseluruhannya Oke Bisa Dilihat Ya Dede Biasanya Itu Komuni Bentuknya Bulat Begini Ya Tapi Umpama Nanti Adik-adik Dapatnya Jumat Setengah Coel Gitu Ya Itu Sama Artinya Tetap Sama Untuk Tubuh Kristus Ya Jadi Kalau Adik-adik Terima Komuni Nanti Setengah Bukan Tata Tata Seluruh Oke Jelas Sekarang Kita Masuk Ke Tata Cara Penerimaan Komuni Kak Dibi Ya Tata Cara Penerimaan Komuni Nanti Akan Juga Ada Videonya Yang Adik-adik Bisa Lihat Nanti Di Bagian Setelah Materi Selesai Kita Coba Dulu Ya Kita Beri Bayangan Dulu Kita Coba Dulu Untuk Terima Komuninya Gimana Kita Tadi kan Kita Menunggu Saat Berarak Kedepan Saat Berarak Kedepan Itu Nanti Kita Bersilahkan Kita Harus Berdiri Berjalan Keluar Dari Tempat Kita Dengan Sikap Liturgis Jadi Tangannya Tetap Di depan Dada Pandangan Kedepan Tidak Tengok Kanan Tidak Tengok Kiri Tidak Jalannya Tangannya Di samping Begini Jadi Sikap Liturgis Seperti Yang Kak Debbie Peragakan Ya Dede Kemudian Sambil Berjalan Sampai Di depan Romo Sampai Setelah Sampai Di depan Romo Mengulurkan Tangan Sejauh-jauhnya Telapak Tangan Kiri Di atas Telapak Tangan Kanan Kita makan Pake Tangan Kanan Kan Kemudian Sembunyikan Di bawah Nah Kemudian Romo Akan Mengangkat Tubuh Kristus Dan berkata Tubuh Kristus Anak-anak Menjawab Amin Biarpun Pakai Masker Kalau Tidak Dijawab Amin Romo Tidak Akan Memberikan Kemudian Diretakan Di sini Kemudian Adik-adik Mengambil Dengan Tangan Kanan Masukkan Kedalam Mulut Kemudian Maskernya Ditutup Kembali Ya Setelah Itu Berjalan Kembali Ketempat Dengan Sikap Fitur Gif Tidak Senyum Kanan Senyum Kiri Anggup Kanan Anggup Kiri Tetap Lurus Sampai Di tempat Kemudian Duduk Setelah Duduk Adik-adik Nanti Mengikuti Saat Ini Sekarang Kita Terangkan Dulu Yang Setelah Diterima Komuni Itu Masuk Kedalam Mulut Adik-adik Letakkan Di langit-langit Di langit-langit Dari mulut Tidak boleh Dikunya Karena Dengan Dengan Adanya Air Air Liur Dan Tidak Nanti Tubuh Kristus Akan Masuk Kedalam Tubuh Kita Seluruhnya Kemudian Ada lagi Kak Dpi Pada saat Komuni Itu Ada Petugas Yang Mendampingi Romo Membantu Romo Untuk Membagi Komuni Biasanya Disebut Asisten Imam Asisten Imam Itu Bertugas Membantu Romo Membagi Komuni Kemudian Selain Itu Asisten Imam Ini Juga Bertugas Untuk Memberikan Membantu Romo Memberikan Komuni Terumah Rumah Kak Dpi Jadi Untuk Yang Tidak Bisa Ke Gereja Bukan Tidak Bisa Ke Gereja Karena Sibu Buna Tidak Bisa Ke Gereja Karena Bangun Siang Bukan Tapi Tidak Bisa Ke Gereja Karena Sakit Sakit Karena Sudah Tua Tidak Bisa Ke Gereja Atau Karena Mempunyai Caca Tubuh Yang Menghalangi Dia Untuk Bisa Ke Gereja Aktivitas Jadi Itu Pada Saat Imam Membawa Tubuh Kristus Untuk Dibagikan Ke Rumah Rumah Asisten Imam Kira Kira Bawanya Apa Dia Membawa Tubuh Kristus Dalam Suatu Benda Yang Dibatuk Piksis 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 Berapa Itu Nomor Satu Pintar Piksis Nomor Satu Kenapa Dimasukkan Kedalam Piksis Piksis Ini Tidak Boleh Sembarang Tidak Boleh Bawa Tantongi Tidak Boleh Piksis Ini Karena Sudah Berisi Tubuh Kristus Membawanya Asistan Imam Selalu Digantungkan Di Leher Dimasuk Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Baju Supaya Tidak Terlihat Dari Luar Oke Jelas Kemudian Kita Masuk Ke Pembersihan Berjana Ini yang Berapa Ketujuh Kejana Bila Yang Tersisa Tapi Dibetakkan Di Langit Langit Mulut Dengan Tidak Dan Adiur Dia Akan Melarut Masuk Kedalam Tubuh Lasi Adik Kemudian Saat Ini 8 Nanti Adik Adik Setelah Terima Komuni Duduk Romonya Pembersihan Berjana Adik Adik Tetap Duduk Kemudian Saat Ini Apa yang Dilakukan Saat Ini Itu Melakukan Doa Pribadi Bisa Juga Dengan Doa Puji Syukur 211 Doa Sesudah Komuni Dapat Juga Dengan Melambungkan Mada Pujian Ikut Menyanyi Atau Baca Masmur Itu Merupakan Wujud Syukur Kita Bahwa Kita Sudah Boleh Menerima Tubuh Kristus Pada Hari Itu Setelah Saat Ini Setelah Membersihkan Berjana Romonya Juga Akan Melakukan Saat Ini Sebentar Duduk Di Belakang Itu Di kursinya Romo Yang Di depannya Tak Benak Sebentar Kemudian Bila Saat itu Tidak ada Lagu Atau Tidak Apa Romo Akan Berdiri Dan Memberikan Antifon Komuni Antifon Komuni Ini Tidak Selalu Ada Tergantung Romonya Setelah 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 Kita Masuk Ke Bagian Terakhir Nomor Sembilan Cepat Ya Adik-adik Sembilan Yaitu Doa Sesudah Komuni Doa Sesudah Komuni Ini Sifatnya Presidensial Jadi Adik-adik Tidak Boleh Menimukan Tidak Tidak Mengikuti Tapi Nanti Akan Mengamini Itu Bisa Dilihat Di TPE Halaman 76 Sikat Pungunya Berdiri Diawali Dengan Ajaan Romo Marilah Berdoa Itu Adik-adik Langsung Berdiri Mengambil Sikap Doa Romo Kemudian Akan Berdoa Doa Ini Mengandung Dua Pengertian Satu Mengenang Dan Mensyukuri Atas Anugerah Yang Baru Diterima Yang Kedua Permohonan Agar Anugerah Itu Menghasilkan Banyak Buah Bagi Semua Yang Merayakan Dalam Hidup Sehari-hari Kemudian Doa Ini Akan Diakhiri Dengan Romo Berkata Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Umat Semua Menjawab Secara Aklamasi Amin Oke Sampai Sekian Sudah Selesai Matali Kita Pada Hari Ini Ini Ada Suatu Pesannya Adik-adik Disini Hati-hati Harus Diperhatikan Dan Dicamkan Sampai Nanti Kamu Dewasa Jadi Barang Siapa Dengan Cara Yang Tidak Layak Makan Roti Atau Minum Cawan Tuhan Ia Berdosa Terhadap Tubuh Dan Darah Tuhan Dilihat Di 1 Korintus 11 Ayat 27 Sekarang Kita Akan Melihat Cukrikan Video Dari Ritus Komuni Adik-adik Perhatikan Adik Lihat Dan Dicatat Apa Yang Akan Ditanyakan Nanti Bisa Ditanyakan Ke Kakak Pendumina Adik-adik Perhatikan Ini Ritus Komuni Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kedangga Di Atas Kumuli Seperti Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Dan Nampun Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Nampun Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Masukkan Kami Dalam Percuma Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Tuhan Kami Mohon Bebaskan Kami Dari Segala Yang Jahat Sudah Memberi Damai Sepanjang Hidup Kami Supaya Kami Yang Telah Dikuatkan Oleh Kelimpahan Belas Kasimu Selalu Bebas Dari Dosa Dan Dijauhkan Dari Segala Gangguan Sambil Menantikan Harapan Yang Membahagiakan Dan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Pempaulah Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Lamanya Tuhan Tuhan Yesus Kristus Semoga Bersabda Kepada Para Rasul Damai Kutinggalkan Bagimu Damai Kuberikan Kepadamu Janganlah Memperhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikan Laiman Gerejamu Dan Berilah Kami Damai Dan Kesatuan Sesuai Dengan Kehendak Engkau Yang Hidup Dan Meraja Sepanjang Segala Masa Semoga Damai Tuhan Selalu Bersamamu Dan Sama Ini Perhatikan Adik-adik Ini Pemecahan Roti Ya Yang Menghapus Dosa Dunia Kasihanilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasihanilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berilah Kami Damai Saudara Saudariku Terkasih Lihatlah Anak Domba Allah Lihatlah Dia Yang Menghapus Dosa Dunia Berbahagialah Saudara Saudari Yang Diundang Keperjamuan Anak Domba Tuhan Saya Tidak Pantas Kau Datang Kada Saya Tetapi Tersatlah Saja Maka Saya Akan Sembuh Semoga Tubuh Dan Darah Kristus Melindungi Kita Sampai Kehidupan Kau 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati